Oke, halo guys, balik lagi sama gue, Yosyo Ursawan Dan untuk hari ini kita akan lanjut lagi nih, ke yang berikutnya Jadi kita hari ini, hari ini kita lagi mau ngecek toko vintage Salah satu toko vintage offer gue, yaitu 2nd Street by Jumbo Store Ini dia guys, memang dari luar tuh kecil, tapi sabar dulu guys Kalo misalkan lu ke dalam, lu pasti bakal kaget seberapa besar toko ini So, let's go Lo liat tuh ya, dari depannya tuh udah disambut dengan banyak berbagai sneaker-sneaker disini ya Dari sneaker-sneaker yang memang rare ya, ada waterpilot, disini juga jor dan juga lumayan lengkap Cuma memang kalo disini tuh hoki-hokian guys, sama seperti kayak thrifting ala kadarnya Kalian tuh bisa dapetin sepatu yang kalian mau, tapi harganya gak cocok, atau saiznya gak cocok Ini ada yang kayak Nike, ini 26 cm, harganya cuma 2,1 juta Ini juga ada Nike Dunk Navy, harganya 2 juta Ini kalo gini-gingin sih hoki-hokian ya Tapi kalo disini tuh, sebenernya kalo di second street tuh, ini adalah sex street terbaik menurut gue ya Dari banyaknya second street, karena gue udah ke second street tuh udah banyak banget ya Gak cuma satu second street doang, tapi bener-bener ini tuh salah satu yang paling bagus Lengkap banget bareng-barengnya Ini juga ada babe nih Nah kalo babe nih, di Jepang memang sedikit mahal sebenernya ya Ini kalo miskin kalian pengen tau harganya berapa Tuh, 4,3 juta Lumayan mahal sebenernya kalo buat babe ya Babe tuh, menurut gue tuh kalo bekasnya tuh cocoknya di 2 juta, 1,5 juta Tuh, terus ini juga ada sepatu-sepatu yang lumayan rare juga nih Supreme Air Force One, world famous Harganya berapa nih? Di 7 juta Ini kalo miskin size gue sih, gue pengen ambil sih, gue size 45 kalo Air Force Keren Oke, kita lanjut lagi ke dalem Ini juga udah ada yang high-end nih Luxury Vintage Ini supreme-suprim Ini juga ada upper-upper Lengkap banget ya Topi-topinya tuh Lihat tuh, topi-topi box logo dari warna biru, hijau, pink, merah, ungu, coklat Lengkap banget sih Topi-topi new era Ini juga tas-tas supreme Asset-tas supreme Di atas Ini celana-celana juga Terus di bagian sini yang kategori sell Ini yang street sama, ini box logo-box tas supreme nih 4,6 juta Ini harganya berapa nih? 5,3 juta Ini ada yang bandana, harganya berapa? 5 juta rupiah Ada yang black on black, size medium, 6 juta rupiah Ada yang cross box logo, 5 juta rupiah CDG Ini ada lagi nih, yang warna biru, 5,5 juta Warna burgundy, 5 juta Warna ungu, juga 5 juta Ada yang American flag juga nih Ini cakep nih, harganya di 4,5 juta Misalnya ini adalah baju-baju supreme juga disini nih Kamisah sendiri yang semuanya bener-bener supreme semua disini Dari ujung-ujung Bekas tapi ya ini ya Semuanya rata-rata ini bekas semua Ini ada baju NBA supreme juga nih 2 juta harganya Topi-topian Wazeback-wazeback supreme nih 1,5 juta Kalau buat kalian nyari supreme sih Mendingan daripada kalian ke tokonya Kalian mendingan kesini sih, ke second street Lengkap banget sih Dari topi-topi, aparel, outerwear, hoodie, crew neck, long sleeve, t-shirt Semuanya lengkap Ini juga topi-topinya Menurut gue sih oke banget nih Ini harganya berapa ya? Kalau meskian murah sih gue pengen ambil nih Kalau di bawah 1 juta gue ambil dah Oh 1,5 juta gak jadi dah Mahal-mahal-mahal Bukannya mahal sih Sebenernya murah Cuma gue budgetnya sih gak mau sampai segitu sih Kalau buat topi Topi cukup 500 ribuan aja Udah cukup lah Sini juga ada lagi nih kayaknya Yang bagian stusi-stusi Ada topi fear of god juga nih Yang berwarna biru Palace, HUF, human made Ada LV supreme juga guys disana Oke Nah sekarang kita Kita sampai 2 kali ya Let's go Nah kalau yang di atas tuh Dia udah ke yang streetwear Vintage yang gak branded-branded amat lah gitu ya Nah tuh Use and vintage tuh Nah ini harganya udah pasti bervariasi 1,9 juta 3,3 juta Ini yang vintage yang Rada-rada mahal kayaknya sih Ini juga ada Denim-denim Disini Juga ada yang bagian untuk Streetwear-streetwear Ini juga lo harus tau sih Ini ada kayak dunk SP Paris Tapi Memang fake gitu loh Jadi maksudnya kayak bootleg gitu Nah disini Nah disini juga Spa-sepatu juga Ada Kalau ini spa-sepatu yang Rada-rada murah guys Kalau dibawah kan mahal-mahal Ini kayak New Balance 2002 Air Berapa niar kayaknya nih 3,6 juta Ini yang mahal juga Ini sejuta doang nih New Balance sejuta doang New Balance sejuta doang Ini ada New Balance yang lainnya nih 991 Ada 2002 Air lagi Eh 2002 Air lagi sih Atau V3 ini ya Oh 992 sorry 992 3,3 991 2 juta Ada V6 3 juta Ada Doc Mart juga nih Doc Mart Supreme nih Yang Patrick Enemy Terus disini juga ada Apa namanya Sepatu-sepatu yang Disini lebih ke random sih Ini kayak fans cuma 300 ribu Nike Jordan 1 700 ribu Spastor random sih Spastor random tapi yang sebenernya Kalau dibilang kualitasnya bagus atau nggak sih Kurang sih ya Gak terlalu rare lah Di sana-sana juga banyak Com de Garçon Undercover Junya Watanabe Nah di bagian sini Di belakang tuh Udah yang kayak Sekarang kan ini kayak thrift Trift shop gitu Tapi ada status Nah ini dia nih Baju Gue hangatnya lagi 3,5 juta harganya tuh 35 ribu Toy Story 2 Ada Shrek juga Sama apa Kim Hunter Mahal bacok Ini juga ada jaket-jaket nih Leather jacket Jacket-jaket army Terus Disini juga sweater-sweater Eh seru ya Untuk jalan-jalan online kali ini ya Ngeliat-ngeliatin barang Padahal gue juga nggak bakal beli Ini juga ada Jacket-jacket leather jacket Ada Jacket-jacket Down jacket-nya North Face Ini juga nih Menarik-menarik semua sih Untuk diliput deh Sebenernya sih ya Wow Jadi kalau disini sih memang Second Street itu Ada banyak guys Sekali lagi Jadi itu Ada banyak cabang Nah cuma menurut gue Second Street yang paling bagus Yang disini Yang di Osaka ini Dia paling lengkap barangnya Terus juga seleksi korasi itu juga mantep Itu oke banget Dan harganya juga menurut gue masih oke Tapi gue so far sih belum nemu yang gue pengen-pengen amat gitu Ada beberapa yang gue pengen Cuma nggak sampai kayak pengen banget harus beli gitu Jadi ya sama aja Drifting itu kan oke-okean kan Kadang kalian dapetin apa yang kalian mau Kadang malah Kalian nemuin suatu hal yang kalian nggak duga sama sekali gitu Kayak tadi kan gue Drifting itu gue kayak liat-liat aja Eh tiba-tiba nemu Tiba-tiba nemu gitu Nah itu Art atau seni dari thrifting kan memang seperti itu ya Kata orang-orang ya Kalau gue sih memang Karena gue suka koleksi baju-baju Harley aja gitu Gue nggak tauin tuh thrifting Kayak tau harus tag-nya begini Tau edukasi atau sejarahnya Nggak sih Gue nggak kayak gitu sih Gue beli baju-baju Harley Karena memang Alhamdulillah Alhamdulillah gue punya Harley Yaudah sekalian gue beli bajunya gitu loh Kalau yang naskar memang Karena gue suka warna-warna yang Bener-bener full print gitu kan Buat gue pake di event-event gitu Bukan gue buat pake Nongkrong juga sih sebenernya Bager banget Panas begitu anjur Oke Ini oprah lantai duanya begini lah ya guys ya Kamis dari sendiri Dan kalau lantai satunya ya Full branded semua ya Dari Babe Supreme dan lain-lain Ini ada caket LV juga tuh Keren ya 600 juta ya 60 juta ya 60 juta tuh 60 juta Itu 60 juta juga Gila ya Oke kita sekalian keluar juga Aduh Oke Gue kayaknya abis ini mau langsung Kalau Osaka aja Eh kalau sana Ke Tokyo guys Sorry Patoknya dari depan kecil ya Tapi kalau ke belakang tuh Kayak manjang Kayak bentuk L gitu loh Oke guys Kayaknya itu aja untuk hari ini Gue Yoshiolo Agisawan Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Channel Yoshiolo And I'll see you guys Have a next one Goodbye Bye